Halo, Tim Tentywan! Halo, Tim Tentywan! Halo, kita dari... KADES1947. Kita ingin ngobrol santai di sini. Serta filmnya. Oke. Kita sedang dalam situasi perang. Kita pertahankan kemerdekaan dengan mempertahankan makhluk. Congor merah dipersenjatai mitralium dan bergerak. Kesimpulan otomatis dan bergerak. Namun, yang melulung lantakan pangkalan udara lainnya adalah... Halo, saya Kevin Julio. Saya berperan sebagai Mul. Saya Omara. Saya berperan sebagai Hart. Saya Bisma Karisma. Berperan sebagai Sutarja Singkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Jamil. Saya berperan sebagai Pak Halim Perdana Kesuka. Halo, saya Wafda. Saya berperan sebagai Tarjung. Halo, saya Pak Pakcik. Berperan sebagai Pak Halim Perdana Kesuka. Pernahakan nama saya Pajar Nugrah. Saya berperan sebagai Kaput. Halo, saya Ciko Kurniawan. Saya berperan sebagai Dhu Rahman. Di sini sebagai teknisi. Nggak ada alasan buat bilang enggak sih. Aku sih pas ditawarin selalu menarik gitu maksudnya. Kalau misalnya main film historikal gitu maksudnya. Walaupun ini adaptasi, Iya sebenernya ini kan timeline-nya tapi enggak gitu maksudnya. Jadi buat aku, perisiwanya iya. Cuman ya biar menjadi sebuah film ya harus ada yang difiksikan gitu maksudnya. Dan selalu menarik gitu. Jadi belajar banyak. Bahkan aku jadi tahu sedikit banyak. Karena kita juga manggil researcher gitu dari tim kadetnya. Jadinya bener-bener tahu apa yang terjadi gitu sebenernya gitu. Lebih kenal dengan sejarah dia saya. Dari cerita ini memang seserius itu. Jadi kapan lagi bisa main film perang. Belum pernah saya bisa kerjasama dengan orang-orang yang Nggak hanya case-nya doang gitu. Teman-teman dari DOP semuanya itu keren-keren banget. Kebetulan ini pun film sejarah yang jarang orang ketahui. Jadi membuat saya beneran pengen tahu tahun 1947 itu seperti apa. Sangat personal sih pengen jadi angkatan udara. Menurut saya sih ini anugerah tapi juga tanggung jawab sih ya. Jadi sebuah tantangan yang gimana ya? Nggak ada duanya gitu loh. Ya saya sih ngambil gara-gara pas saya lihat ada Bisma Karisma. Ada Kevin Julio. Ada Wakda Saifan. Ada Fedger Nugrah. Ada Ciko Kurniawan. Ada Martin Olio. Saya ngefans banget ya. Jadi untuk bisa satu project sih. Kita kan sipil gitu. Buat jadi seorang kadet aja itu butuh proses gitu maksudnya. Ya kita ngelewatin proses bootcamp. Lebih ke spiritnya yang kita coba cari gitu. Zaman dulu anak muda. Nggak ada nih waktu-waktu hahihi kayak kita sekarang. Pada saat proses bootcamp itu kita dapet sih. Artinya jam gitu kita malem tidur. Baru merem udah dibredelin tembakan. Dadaadaadaadaadaadaada ada bom apa segala macem. Iya. Belajar dari baris berbaris. Dari bangun. Apa ditembakin dibredel sama pistol beneran. Subuh-subuh gitu. Abis makan langsung lari. Semua udah latihan fisik lah gitu. Bagaimana cara memegang senjata itu set full dibikin seserius mungkin, pesawat dibikin, bahkan hanggar pun dibikin, landasanya pun dibikin gitu. Jadi kayak film Hollywood sih ya, kita rasanya pas adu pertama kesana. Disini kita juga didukung sama tim yang alhamdulillah banyak membantu, mulai dari ikatan kesempatan untuk tidik, boksok bareng, terus kita juga ada sesi obrol-obrol sama saudara dan juga sama perwira-perwira lain, bahkan sama anggota keluarganya pun kita mendapatkan kesempatan. Jadi informasi-informasi itu yang menjadi sumber untuk kita bisa mendapatkan feelnya, bagaimana di era itu kondisinya seperti apa yang tadi Wah udah bilang. Sepertinya saat itu anak-anak muda jaman itu gak ada yang nyaman untuk tidur, bahkan pemikirannya itu lebih jauh ke depan, gelisah gitu tentang gimana caranya untuk merdeka. Kita lihat seperti itu. Dijemur seharian dari subuh sampai malam di sungai, terus kita iniin bangke kapal gitu. Ya lagi panas terik banget, karena warna sehari Gunung Kidul tuh panasnya panas banget. Harus ngejaga mental, harus ngejaga fisik tuh itu malam dingin. Jadi suhu tuh harus dijaga banget lah badan. Ya mungkin gue salah satunya yang ledakan kali ya. Gak ada masalah. Ada satu ledakan. Karena beneran... Ya ada juga ada nih, Omar. Di sana. Real ledakan. Semua apa dibalur apa? Semua apa dibalur apa? Fire gel. Fire gel. Ada empat BNT lagi baratnya. Iya, iya. Masih dipasang di hidung-hidung anggar. Itu gue ngerasain banget. Ledakan seteket itu. Iya. Udah siap langgir gitu ya? Siap langgir. Kayak Tom & Jerry. Sedang itu bener-bener gue ngerasain seteket itu, ledakan itu kencang banget. Gak mungkin retake gitu. One take oke gitu soalnya. Film ini tidak hanya bercerita tentang perjuangan, tentang kemerdekaan. Tapi juga bercerita tentang persahabatan, harapan, mimpi. Sesuatu yang sebenarnya sudah bisa kita dapatkan. Mungkin kalau kita refleksi dari zaman sekarang. Apa ya gitu. Kita mungkin hidup udah terlalu instan sekarang gitu ya. Apa-apa kita bisa dapetin lewat gadget. Tinjal pesen segala macem. Cuman zaman dulu orang-orang seumur kita bahkan lebih muda. Dia bahkan berjuang untuk negaranya ya tanpa pamrih. Tanpa mereka kita gak ada di sini gak sih hari ini? Iya gak sih? Betul banget. Itu dia. Iya gak sih? Ya kalau memang kalian cinta Indonesia. Kalian mau coba lebih dalam lagi tentang sejarah Indonesia. Silahkan tonton film Kadet 1947 di Bioskop. Kesayangan. Buat tanggal 25 November. Betul. Don't miss it. Setelah aku kebunikan anak-anakku. Boleh aku berjuang deh. Nyirang pakai pesawat rusak. Nyirang kemana? Markas Belanda. Cari mati mulut. Saya tidak memberi perintah. Tapi saya juga tidak melarang kalian. Hai Sobat21. Hai. Jangan lupa untuk saksikan film Kadet 1947. Pada tanggal 25 November 2021. Mari kita bersama-sama antar kadet-kadet. Asyikan ke Bioskop. Asyikan ke Bioskop. Ayo kita ke Bioskop. Ayo nontonnya di Bioskop yuk. Ayo nonton Kadet 1947. Saya nonton dulu ya. Eh nonton dulu ya. Eh nonton dulu ya. Dadaaah. Ayo mah. Ikut! Ikut! Para kadet. Saya tunggu kalian di sini. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.